Fuji Utami alias Fuji siap-siap ke Pesta Thorik dan Aliyah yang akan digelar pada hari ini Jumat tanggal 26. Seperti yang kita ketahui kabar bahagia datang dari pasangan Aliyah Masaib dan Tarik Halilintar. Usai membuat publik menerka-nerka, Tarik akhirnya membongkar fakta mengenai tanggal pernikahannya. Melalui unggahan di Instagram, Tarik mengungkap tanggal pernikahannya jatuh pada akhir Juli 2024. Tepatnya besok, Jumat, 26 Juli 2024. H1 Akad dan resepsi Tarik Halilintar dan Aliyah Masaib, bunyi keterangan dalam unggahannya. Pada saat yang sama, sang mantan pacar, Fuji Anti Utami alias Fuji juga membagikan unggahan menarik di Instagram. Berbeda, Fuji justru membawa kabar buruk. Fuji mengungkap mengenai kelainan yang dimilikinya. Tepatnya pada bagian tulang pinggang. Namanya hidup, kadang lurus, kadang miring hehehe, bunyi keterangan dalam unggahan lawas Fuji yang dibagikannya kembali. Melalui unggahan tersebut, Fuji memperlihatkan hasil rongen dari tubuhnya. Tampak bagian pinggang putri Haji Faisal, yang miring dan tidak seperti tulang pada umumnya. Benerti, pinggang kamu miring, kata seseorang dalam percakapan yang dibagikan Fuji. Fuji harus pasrah dengan kondisinya tersebut. Pasalnya, tulang punggungnya tidak bisa menjadi lurus tanpa adanya operasi. Bisa enggak sih balik normal lagi tanpa operasi? Tanya seorang warganet. Enggak, harus operasi kalau mau lurus, jawab Fuji. Namun untuk kasus Fuji, ada solusi lainnya yang bisa dilakukan untuk mencegah tulangnya semakin miring. Solusi tersebut adalah dengan melakukan yoga dan pilates. Paling terapi, pilates, yoga biar enggak makin miring aja sih, biar enggak gampang pegel-pegel juga sendinya. Tutur Fuji, selain itu kini jadi salah satu selebgram papan atas tanah air, Fuji anti utami putri alias Fuji punya perjalanan panjang dalam karirnya. Fuji dalam sebuah acara bersama Ganjar Pranowo sempat bercerita tentang pekerjaannya sebelum dikenal seperti sekarang. Fuji menyebut dia hanya bekerja di belakang layar membantu mendiang kakak iparnya, Vanessa Angel. Aku tuh dulu orang belakangannya Kak Vanessa Almarhumah, aku admin endormest, aku ngedit video endorsement, aku yang ngetake video, aku juga yang upload juga belajar sendiri, kata Fuji seperti dikutip dari akun TikTok Bantenwell, ID. Belajar saat masih jadi tim Vanessa membuat Fuji akhirnya bisa membesarkan dirinya sendiri di media sosial. Jadi waktu aku naik aku handle sendiri belum punya tim waktu itu pak, ungkap Fuji. Aku rekam sendiri, edit sendiri, upload sendiri sampai mau gila sendiri sih capek banget dulu, imbuhnya. Pernyataan Fuji itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Yang cuma taunya Fuji gendong-gendong gala doang, nih dengerin, komentar warganet. Masya Allah Fuji, kamu di belakang. Terima kasih telah menonton!